Intro Radikalisme saat ini sudah mulai memasuki dunia kampus. Penarapan pendidikan karakter diharapkan bisa dioptimalkan untuk mencegah paham berbahaya itu. Institusi pendidikan memiliki peluang terpapar radikalisme. Asumsi ini muncul setelah beberapa waktu lalu, data semen khusus 88 anti-teror menangkap 3 terduga teroris di Universitas Riau pada 2 Juni 2018. Akademisi Imadeswarta menyatakan, masuknya radikalisme ke dunia pendidikan ini harus dicegah dan diwaspadai. Penekanan pendidikan karakter dan pendidikan keluarga juga harus dilakukan. Pendidikan karakter ini berawal dari pendidikan keluarga. Kurangnya penerapan dan pengawasan pendidikan karakter menjadi salah satu pemicu mudahnya radikalisme memasuki dunia pendidikan. Menekankan bagaimana di warga negara yang baik. Pada awalnya itu, kalau kita punya, itu kan sebuah antisipasi yang kita harus lakukan, pendidikan karakter itu. Karena pendidikan karakter ini kan berawal, itu kan dari pendidikan keluarga dulu. Di situ awalnya, kemudian menaik ke dunia pendidikan. Kalau saya mengamati ini dalam tanda kutip, kenapa sampai ada kaum-kaum radikalisme di kampus-kampus itu kan, nah ini kan kurangnya penerapan pendidikan karakter maksimal, kurang maksimal. Kurang maksimalnya pelaksana pendidikan karakter itu. Yang kedua menurut saya dalam tanda kutip, dianggap itu ada kesan kurang, atau ada kesan meremehkan gitu ya. Padahal dampaknya yang luar biasa ini kalau terjadi seperti itu. Nah seperti sekarang, kemarin, bom Surabaya, tapi tiga kali di gereja, itu kan sebetulnya, kalau bisa kita antisipasi dengan bekerjasama dengan komitmen yang kuat untuk menjaga keamanan, saya rasa itu tidak mesti terjadi. Sekali lagi, ada kesan meremehkan pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan keluarga dan pendidikan keluarga ini juga menjadi lalasan agar anak tidak melakukan perilaku menyimpang. Agung Ria Balik